Sepanjang perjalanan, mereka bertiga memperkenalkan diri. Tian Sha telah memberi mereka nama mereka. Murid tertua bernama Tian Xuan. Dialah orang yang disergap. Murid kedua bernama Tian Xie. Murid ketiga bernama Tian Han. Ketiga murid dan Tian Wan Er dibesarkan oleh Tian Sha. Mereka bertiga memandang Feng Wuchen dari waktu ke waktu. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Mereka sepertinya mencurigai Feng Wuchen. Sepertinya mereka sangat waspada terhadap Feng Wuchen setelah pertempuran antara Feng Wuchen dan Cukong. Terlebih lagi, Feng Wuchen mengenal Tian Sha. Hal ini membuat mereka semakin takut menyinggung Feng Wuchen. Katakan saja, kata Feng Wuchen dengan tenang. Kamu bisa saja membunuh mereka sekarang. Kenapa tidak? Guru pernah berkata bahwa selama dia adalah musuh, Anda tidak bisa menunjukkan belas kasihan. Anda harus menghilangkannya sepenuhnya. Jika tidak, Anda akan membawa masalah pada diri Anda sendiri. Kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu, Tian Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, bukankah sayang jika membunuh lawan sekuat itu? Itu, apakah kamu benar-benar berteman dengan guru? Tian Xie bertanya dengan hati-hati. Dia sepertinya takut membuat marah Feng Wuchen. Kami bukan hanya berteman. Kami berteman melalui hidup dan mati. Feng Wuchen mengangkat bahu. Apa, teman melalui hidup dan mati? Ekspresi ketiga murid berubah. Mereka menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya. Tian Sha sudah tua, dan Feng Wuchen masih sangat muda. Bagaimana mereka bisa berteman melalui hidup dan mati? Siapa yang dia coba bodohi? Feng Wuchen tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia mengubah topik dan bertanya, apakah Tian Waner juga murid Tian Sha? Tidak, Waner dan kami adalah anak yatim piatu. Kami mengandalkan satu sama lain sejak kami masih muda. Nasib kami berubah ketika kami bertemu guru. Guru mengambil kami bertiga sebagai muridnya dan membesarkan kami. Pemimpin besar mengambil Waner sebagai muridnya, jawab Tian Xuan. Lalu penyakit apa yang diderita Waner? Atau apakah lukanya serius? Feng Wuchen bertanya lagi. Emanasi surga telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya mendapatkan api ilahi dan bahkan hampir kehilangan nyawanya. Feng Wuchen tentu saja akan mengingat bantuan yang begitu besar. Sekarang setelah mereka bertemu dengan murid-murid iblis surga dan nyawa Tian Waner dalam bahaya, Feng Wuchen ingin membantu mereka. Itu adalah bentuk pembayaran kembali kepada iblis surga. Tian Han mengenang dan berkata, ini adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, guru terluka parah dan keberadaannya tidak diketahui. Para pembunuh dewa sedang diburu oleh musuh. Pada saat itu, pemimpin besar dan yang lainnya juga terluka parah. Para pembunuh dewa seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Itu adalah kekacauan dan mereka semua tersebar. Waner juga terluka parah pada saat itu. Menyebabkan meridiannya patah. Kemudian, dengan bantuan pemimpin besar, dia dapat memulihkan meridiannya. Namun, karena perang, hal itu juga berlangsung lama. Lama, sebagian besar meridian Waner hancur. Setelah bertahun-tahun, budidayanya tidak mampu menembus alam dewa kaisar. Sebagian besar meridiannya hancur. Bukankah itu berarti dia tidak bisa menggerakkan atau menggerakkan anggota tubuhnya? Feng Wuchen mengerutkan kening. Itu benar. Namun, itu bukan bagian yang paling menakutkan. Bagian yang paling menakutkan adalah ahli yang melukai Waner saat itu lalu mengutuknya. Banyak orang dipembunuh dewa yang dikutuk seperti ini. Banyak orang yang mati karena itu. Kutukan itu. Kutukan itu seringkali menghabiskan kekuatan Waner. Sudah tujuh tahun berlalu. Selama bertahun-tahun, pemimpin besar telah menekan kutukan itu. Namun, kutukan itu menjadi semakin menakutkan. Jika Waner tidak bisa menerobos ke dalam alam dewa kaisar, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia bisa ditelan kutukan kapan saja. Setelah bertahun-tahun, kekuatan pembunuh dewa telah menyebar ke seluruh alam pembunuh dewa. Selain itu, guru telah kembali dan menerobos ke alam Overgod. Para pembunuh dewa telah menjadi lebih kuat. Sayangnya, guru tidak memiliki cara untuk menyelamatkan Waner. Mendengar ini, Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, Kutukan macam apa yang begitu kuat? Bahkan seorang ahli Overgod tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan macam apa yang mengejar para pembunuh dewa? Tian Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami tidak tahu kutukan macam apa itu. Kami juga tidak tahu siapa itu. Namun, pemimpin besar menebak bahwa itu adalah ahli yang dikirim oleh Kaisar Pembunuh Dewa. Sekitar 10 menit kemudian, Tian Xuan dan dua lainnya membawa Feng Wuchen ke Gunung Surgawi. Tian Waner sedang berkultivasi di puncak gunung. Tian Waner mengenakan gaun berwarna putih dengan pita merah muda di sekelilingnya. Rambutnya sehitam tinta, dan wajahnya yang cantik memesona. Dia sangat cantik. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, lengan kiri Tian Waner kosong. Jelas sekali dia kehilangan lengan kirinya. Terlebih lagi, dia tidak bisa merasakan kakinya. Jelas sekali dia lumpuh. Wanita cantik seperti itu telah kehilangan lengan kirinya. Sungguh disayangkan dan disayangkan. Mau, Tian Xuan dan dua lainnya turun. Kakak Tian Xuan, kamu kembali. Bagaimana itu? Apakah Presiden Markas Besar setuju? Tian Waner tersenyum manis. Setuju. Feng Wuchen mengangkat alisnya sedikit. Uh, Tian Xuan sedikit ragu. Di sampingnya, Tian Han buru-buru tersenyum bahagia dan berkata, dia setuju. Selain itu, dia memberi kita tiga kali cincin luar angkasa dan mutiara ilahi yang menentang surga. Ingin diselamatkan. Benar, benar. Tian Xuan dan Tian Xie tersenyum dan mengangguk. Itu hebat. Presiden Markas Besar adalah orang yang baik. Saya pasti akan membalasnya di masa depan. Kita harus mencari tanaman herbal dan mengembalikannya ke Markas Besar secepat mungkin. Tian Waner tersenyum bahagia. Melihat senyum bahagia Tian Waner, Tian Xuan dan dua lainnya merasa bahagia dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Dalam hati mereka, Tian Waner adalah segalanya. Mereka berempat sudah bergantung satu sama lain sejak mereka masih muda. Tian Waner adalah anggota keluarga yang paling mereka sayangi. Ikatan mereka bahkan lebih kuat dibandingkan saudara kandung. Dia tidak tergantikan. Mereka sangat galak sekarang. Di hadapan Tian Waner, mereka telah menjadi orang baik. Mungkin karena Tian Waner adalah satu-satunya anggota keluarga yang ingin mereka lindungi. Itu sebabnya mereka rela menjadi galak. Demi Tian Waner, mereka bahkan rela menyerahkan nyawanya, pikir Feng Wuchen dalam hati. Ayo, Waner, ambil mutiara ilahi yang menentang surga dan kembangkan. Ini adalah cincin luar angkasa tiga kali. Selama kamu menerobos ke alam kaisar dewa, semuanya akan baik-baik saja. Tian Xuan tersenyum bahagia dan menyerahkan mutiara ilahi yang menentang surga kepada Tian Waner tanpa ragu-ragu. Tian Waner hendak mengambil mutiara ilahi yang menentang surga ketika Feng Wuchen menghentikannya dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa dia bisa diselamatkan jika dia menerobos ke alam dewa kaisar? Apa? Ekspresi Tian Xuan dan dua lainnya berubah drastis. Mereka langsung dipenuhi keputus asaan. Jika menerobos ke alam kaisar dewa tidak bisa menyelamatkan Tian Waner, bukankah Tian Waner akan mati? Kakak Tian Xuan, siapa dia? Tian Waner bertanya. Dia sepertinya baru saja menyadari keberadaan Feng Wuchen. Uh, teman guru. Dialah yang menyempurnakan cincin ruang angkasa tiga kali dan mutiara ilahi yang menantang surga. Dia datang bersama kami dari markas besar dan mengatakan bahwa dia mungkin bisa menyelamatkan Waner, kata Tian Xuan dengan apa rasaan bersalah. Dia tidak berani membiarkan Tian Waner mengetahui kebenarannya. Dia menyempurnakannya. Mata indah Tian Waner membelalak saat dia memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Situasi Tian Waner lebih buruk dari yang kukira. Bahkan jika aku menerobos ke alam dewa kaisar, aku tidak bisa menyelamatkannya, kata Feng Wuchen sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Ledakan. Kata-kata Feng Wuchen bagaikan sambaran petir. Mereka langsung menghancurkan semua harapan Tian Xuan dan dua lainnya. Mantra di tubuh Waner memancarkan aura kuno. Itu. Mematikan. Sebelum Feng Wuchen menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh yang kuat. 2032. Mereka datang begitu cepat. Wajah Feng Wuchen menjadi dingin saat dia melihat sumber niat membunuh tersebut. Niat membunuh yang mengerikan. Tiga kaisar dewa bintang tujuh dan dua kaisar dewa bintang delapan, sepertinya mereka juga ada di sini untuk cincin spasial tiga kali dan manik dewa yang menentang surga. Tian Xuan berkata dengan sungguh-sungguh saat dia merasakan tekanan yang kuat. Kalian tinggalkan tempat ini dulu. Mereka di sini untukku. Cepat pergi. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Kakak ketiga, bawa Waner ke tempat yang aman dulu. Cepat. Kakak kedua dan aku akan tinggal dan membantu. Teriak Tian Xuan. Tian Waner berkata dengan keras kepala. Aku tidak akan pergi. Aku juga bisa bertarung. Berhentilah berdebat. Kami bukan lawan mereka. Kalian cepat pergi. Aku akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Jangan ragu. Cepat pergi. Feng Wuchen memarahi. Feng Wuchen tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa melawan kaisar dewa bintang tujuh dan kaisar dewa bintang delapan. Feng Wuchen bahkan tidak bisa mengalahkan kaisar dewa bintang lima atau kaisar dewa bintang enam, apalagi kaisar dewa bintang tujuh atau delapan. Ayo pergi. Memikirkan kembali pertempuran tadi dan teknik gerakan misterius yang digunakan Feng Wuchen, Tian Xuan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia membawa Tian Waner dan terbang dengan cepat. Tuan Feng, berhati-hatilah. Tian Han dan Tian Xie menangkupkan tinju mereka dan segera terbang menjauh. Desir-desir-desir. Tidak lama setelah Tian Xuan dan tiga lainnya pergi, lima sosok muncul dalam sekejap. Target mereka adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen memandang kelima orang itu dengan dingin dan bertanya dengan dingin, siapa kalian? Kamu adalah Feng Wuchen, pemimpin kaisar dewa bintang delapan bertanya tanpa ekspresi. Dia menatap Feng Wuchen dengan tatapan dingin saat niat membunuhnya menjadi semakin menakutkan. Jika aku bilang tidak, apakah kamu percaya padaku? Feng Wuchen sedikit mencibir. Orang itu kaya, jadi kami akan membantunya. Serang, pemimpin kaisar dewa bintang delapan berteriak dengan dingin. Desir-desir-desir. Lima kaisar dewa sebenarnya menyerang pada saat bersamaan. Jelas sekali bahwa mereka tidak ingin memperumit masalah dan hanya ingin menyingkirkan Feng Wuchen secepat mungkin. Tuan, mereka berada di sini bukan untuk cincin tiga ruang dan manik ilahi yang menentang surga. Dengan kata lain, mereka dikirim oleh kuil utama atau ahli dari kekuatan di bawah kuil utama, kata Embryo Pedang. Tampaknya ketujuh dewa guru semuanya ingin menyingkirkan guru sesegera mungkin. Mungkin mereka sudah menebak apa yang guru ingin lakukan, atau mungkin mereka menyadari situasi masa depan dari tujuh alam ilahi, mata ilahi berkata dengan hormat. Ini datang lebih cepat dari yang saya kira. Feng Wuchen mengerutkan kening dan segera menggunakan bling untuk menghindar. Kaisar dewa bintang tujuh atau delapan sangatlah kuat. Kekuatan dan kecepatan mereka sepenuhnya menekan Feng Wuchen, jadi mereka harus mengandalkan teleportasi. Sebelum lima kaisar dewa bisa menyerang, sosok Feng Wuchen sudah menghilang tanpa jejak. Keterampilan gerakan yang aneh. Aku tidak bisa merasakan auranya, kata kaisar dewa bintang delapan sambil mengerutkan kening. Kaisar dewa bintang delapan lainnya berkata, seperti yang diharapkan, dia tidak sederhana. Pantas saja dia meminta kita untuk berkumpul. Dia tidak bisa lari. Kaisar dewa bintang tujuh berteriak dengan dingin, seni surgawi. Mata surgawi yang misterius. Sepuluh ribu mil tak berwujud. Membuka. Mata pria itu bersinar dengan lampu hijau. Kemanapun pandangannya menyapu, ruangan tampak menjadi transparan. Tidak ada yang bisa luput dari pandangannya. Temukan dia. Di selatan. Ucap pria itu dengan dingin. Jangan biarkan dia lolos. Mengejar. Lima kaisar dewa mengejar dan menghilang kecakrawala dalam sekejap mata. Kecepatan mereka sangat menakutkan. Feng Wuchen, yang baru saja melarikan diri tidak terlalu jauh, dengan cepat merasakan lima kaisar dewa mengejarnya. Mereka menyusul begitu cepat. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia segera menggunakan bling lagi dan mengubah arah. Dia menghilang. Keterampilan gerakan yang menakutkan. Dia bisa berteleportasi sejauh ini dalam sekejap. Dia sekarang berada di timur, tempat para pembunuh dewa melarikan diri, kata kaisar dewa bintang tujuh. Bocah ini adalah seorang alkemis, jadi persepsinya sangat kuat. Cobalah untuk menahan auranya. Mari kita berpencar dan mengejar. Para pembunuh dewa itu seharusnya tidak pergi jauh. Akan lebih baik jika kita bisa menangkap mereka. Liu Xing, lihat jika kamu dapat menemukan jejak para pembunuh dewa itu. Jika kamu menemukannya, gunakan saja transmisi suara, kata pemimpin kaisar dewa bintang delapan dengan dingin. Baiklah. Liu Xing mengangguk. Suosh, suosh, suosh. Kelima kaisar dewa segera terbang ke arah timur sebelum menyebar ke berbagai arah. Hem, mengapa hanya ada satu orang? Di mana yang lainnya? Apakah mereka sudah berpisah? Saya tidak menyangka mereka dapat menemukan lokasi saya, kata Feng Wuchen ragu-ragu saat dia merasakan aura kuat kaisar dewa bintang delapan mendekat dengan cepat. Tian Suan dan yang lainnya ada di depan. Saya tidak bisa bertemu dengan mereka. Feng Wuchen mengerutkan kening. Feng Wuchen, kamu tidak bisa melarikan diri. Saat itu, kaisar dewa bintang delapan yang mengejarnya berteriak ketika dia melihat sosok Feng Wuchen dari jauh. Kami telah menemukan keempat pembunuh dewa itu. Zhao Suan dan aku akan segera menangkap mereka. Saat itu, suara Liu Xing terdengar di telinga kaisar dewa bintang delapan. Menemukan mereka begitu cepat. Langit benar-benar membantu saya. Kaisar dewa bintang delapan mencibir dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari kaisar dewa bintang delapan. Kecepatannya sungguh mengerikan. Feng Wuchen menoleh ke belakang dan hendak menggunakan bling lagi. Hem, tidak baik. Mereka benar-benar menemukan Tian Suan. Apakah mereka memiliki teknik pelacakan? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengetahui lokasi saya, apalagi mengetahui bahwa Tian Suan dan yang lainnya ada di sini? Feng Wuchen tiba-tiba melihat ke belakangnya saat dia merasakan aura dua kaisar dewa bintang tujuh. Apakah kamu merasakannya? Seperti yang diharapkan dari seorang alkemis tingkat kaisar dewa. Feng Wuchen, kamu tidak bisa melarikan diri. Kecuali Anda tidak peduli dengan kehidupan mereka. Kaisar dewa bintang delapan mencibir. Tercela dan tidak tahu malu. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan memarahi. Tatapan tajamnya menyapu kaisar dewa bintang delapan. Jangan khawatir, target kami adalah kamu. Kami tidak akan menyakiti mereka sama sekali. Kami juga tidak ingin menyinggung organisasi pembunuh dewa. Kaisar dewa bintang delapan mencibir. Suosh suosh suosh. Liu Xing dan ahli kaisar dewa lainnya melintas dan bahkan menangkap Tian Suan dan yang lainnya. Tuan Feng, saya minta maaf. Kami telah melibatkan Anda. Tian Han menyalahkan dirinya sendiri dan merasa sangat bersalah. Feng Wuchen berkata, itu bukan salahmu. Saya ingin mengikuti. Hentikan omong kosongmu. Feng Wuchen, jika kamu berani melawan, aku akan membunuh mereka. Liu Xing berkata dengan dingin. Sebuah pisau telah mengembun di lengannya. Selama Feng Wuchen melawan, dia akan menyerang. Saya tidak akan melawan, saya juga tidak akan melarikan diri. Biarkan mereka pergi. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Kaisar dewa bintang delapan melambaikan tangannya dan rantai energi putih langsung mengikat Feng Wuchen. Biarkan mereka pergi. Setelah mengikat Feng Wuchen, Kaisar dewa bintang delapan yang memimpin benar-benar melepaskan Tian Suan dan yang lainnya. Kalian pergi ke Istana Dewa Naga. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Ayo pergi. Feng Wuchen segera mengirimkan ke Tian Suan dan yang lainnya. Mereka berempat saling memandang dan kemudian terbang menjauh. Chaos Blood Devil, bukankah kamu berencana membunuh mereka? Jangan lupa, jika aku mati, kamu juga tidak akan hidup. Feng Wuchen menularkan. Bocah santong itu bisa membunuh mereka dengan satu jari. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk melakukannya? Setan darah kekacauan mencibir. Feng Wuchen tidak peduli dan menyampaikan, lupakan saja, ayo kita mati bersama. 2033 Tiga Kaisar Dewa Bintang Tujuh dan Dua Kaisar Dewa Bintang Delapan, aku bukan tandingan mereka. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tampak seperti sedang menunggu kematian. Nak, meskipun aku tidak terlalu mengenalmu, aku tahu sedikit tentangmu. Aku tidak percaya kamu rela mati. Jika kamu mati, bagaimana dengan tunanganmu? Bagaimana dengan Istana Dewa Naga? Iblis darah kekacauan mencibir. Feng Wuchen terdiam. Dia berpikir dalam hati, binatang ini tidak mudah untuk dibodohi. Nak, Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Pemimpin itu bertanya dengan dingin. Dia sudah bersiap untuk membunuh Feng Wuchen. Siapa yang mempekerjakanmu? Feng Wuchen bertanya. Apakah menurutmu kami akan menjawab pertanyaan bodoh seperti itu? Kaisar Dewa Bintang Tujuh mencibir dengan nada menghina. Mati. Pemimpin Kaisar Dewa Bintang Delapan berteriak dengan dingin. Dia membanting telapak tangannya ke kepala Feng Wuchen tanpa ampun. Dengan kekuatan Kaisar Dewa Bintang Delapan, jika telapak tangan ini mengenai, Feng Wuchen pasti akan mati. Chaos Blood Devil, Apakah kamu benar-benar tidak akan menyerang? Feng Wuchen bertanya. Sekarang dia terjebak oleh kekuatan yang menakutkan, Feng Wuchen tidak bisa melarikan diri sama sekali. Chaos Blood Devil mengabaikannya sepenuhnya. Paling-paling, mereka akan mati bersama. Karena itu masalahnya, jangan menyesalinya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Kamu seharusnya sangat paham tentang segel mara kuno, bukan. Kamu tersegel di tubuhku, jadi kamu harus tahu situasimu. Karena Anda tidak mau bekerja sama, saya tidak peduli dengan hidup atau mati Anda. Mendengar ini, Chaos Blood Devil membuka matanya dan berpikir, Apakah bocah ini tahu tentang anjing laut mara? Apakah bocah nakal santong itu diam-diam memberikannya padanya? Jika bocah ini mengetahui tentang anjing laut mara dan selanjutnya menyegel tubuh utamaku, kekuatanku akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Pada saat itu, saya tidak akan dapat memulihkan kekuatan puncak saya, apalagi memiliki kesempatan untuk melahapnya. Memikirkan hal ini, Chaos Blood Devil buru-buru berkata, Huff, melihatmu tulus, aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Chaos Blood Demon tidak yakin apakah Feng Wuchen mengetahui segel moro, tapi dia tidak berani bertaruh. Jika kalah, ia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Mendengar ini, Feng Wuchen sangat gembira dan buru-buru mengirimkan transmisi suara. Ayo cepat! Dengan sangat cepat, Feng Wuchen merasakan energi yang sangat dahsyat dan menakutkan meletus dari tubuhnya, seperti semburan gunung yang meletus, tanpa akhir. Meskipun Feng Wuchen bersiap menghadapi kekuatan yang tiba-tiba dan menakutkan ini, dia masih terkejut. Meridiannya merasakan nyeri bengkak yang hebat. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan macam apa ini? Merasakan kekuatan meledak dari tubuh Feng Wuchen, wajah kelima kaisar dewa berubah drastis. Apakah bocah ini masih memiliki kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuhnya? Mata Liu Xing membelalak ngeri. Apakah kekuatan kekerasan ini adalah kekuatan binatang buas ganas? Zhao Xuan sangat ketakutan. Dengeng dengungan. Feng Wuchen dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan ilahi kekacauan setan darah kekacauan, dan aura yang sangat sombong tiba-tiba meletus. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan terang, dan auranya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Kaisar Dewa Bintang 3 Kaisar Dewa Bintang 4 Kaisar Dewa Bintang 5 Kaisar Dewa Bintang 6 Kaisar Dewa Bintang 7 Kaisar Dewa Bintang 8 Dalam sekejap, kekuatan bertarung Feng Wuchen naik ke level Kaisar Dewa Bintang 8. Sangat menakutkan. Tentu saja, kekuatan bertarungnya masih bisa meningkat, tapi itu sudah cukup. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, Feng Wuchen khawatir tubuhnya tidak akan mampu menerimanya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Setelah alam tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bangkit, tubuhku dapat mengambil lebih banyak kekuatan. Feng Wuchen sangat bersemangat. Kelima Kaisar Dewa semuanya tercengang oleh peningkatan kekuatan bertarung 6 bintang yang tiba-tiba. Ini, bagaimana ini mungkin? 8. Kaisar Dewa Bintang 8 Tidak mungkin. Apakah mataku mempermainkanku? Bocah ini langsung naik 6 bintang. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Alam Kaisar Dewa Bintang 2 tidak mungkin bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Wajah kelima Kaisar Dewa dipenuhi teror saat tubuh mereka mundur tanpa sadar. Kekacauan kekuatan ilahi memang berbeda. Ini jauh lebih kuat dari Chaos Power. Feng Wuchen sangat gembira di dalam hatinya. Dia memiliki keinginan untuk mengaum ke langit. Feng Wuchen perlahan mengangkat kepalanya. Mata dinginnya bersinar dengan dua sinar cahaya yang menakutkan, menakuti lima Kaisar Dewa hingga kehabisan akal. Kalian akan menderita. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan segera menginjak kekosongan dan menembak. Desir. Dalam sekejap, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depan Zhao Xuan. Zhao Xuan sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Ledakan. Off. Tangan besi super mendarat. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan itu mengguncang Zhao Xuan sampai dia mengeluarkan setegup darah. Dadanya langsung amruk, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Apa? Adegan yang tiba-tiba membuat empat Kaisar Dewa lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak bereaksi sama sekali. Mereka sama sekali tidak tahu kapan Feng Wuchen menyerang. Saat mereka mendengar ledakan, mereka menyadari bahwa Zhao Xuan sudah terbang keluar. Desir. Ledakan. Off. Dalam sekejap, Feng Wuchen muncul di depan Liu Xing seperti hantu. Sebelum Liu Xing sempat bereaksi, dengan ledakan, Liu Xing memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam dan terbang keluar. Kekuatan apa ini? Aku merasa seluruh tubuhku hancur. Apakah anak ini monster? Liu Xing berkata dengan ketakutan yang luar biasa di dalam hatinya. Liu Xing. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa Bintang 8 menjadi pucat karena ketakutan. Kamu masih mengkhawatirkan orang lain. Tawa jahat Feng Wuchen tiba-tiba terdengar, sangat menakuti Kaisar Dewa Bintang 8 hingga hati dan isi perutnya pecah. Ada apa dengan kecepatan bocah busuk ini? Bahkan aku tidak bisa mendeteksinya. Kaisar Dewa Bintang 8 terkejut. Ledakan. Off. Sebuah pukulan mendarat. Dengan ledakan, Kaisar Dewa Bintang 8 tidak dapat memblokir kekuatan Feng Wuchen dan langsung terbang. Boom-boom. Off-off. Dengan serangkaian penghindaran, dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa yang tersisa memuntahkan darah dan terbang keluar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, lima pembangkit tenaga listrik Kaisar Ilahi semuanya terluka parah dan sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan pun. Mereka bahkan tidak mendeteksi serangan Feng Wuchen. Kekuatan ini sungguh lumayan. Perasaan menghancurkan musuh sungguh luar biasa. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Bocah busuk. Jangan menyalahgunakan kekuatan kursi ini. Berhati-hatilah agar Anda tidak mengalami kesurupan. Seringai bangga dari Chaos Blood Devil datang. Kekuatanmu. Bodoh. Kekuatan ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Feng Wuchen mencibir dalam hatinya. Kakak laki-laki. Cepat pergi. Anak laki-laki ini adalah monster. Terlalu menakutkan. Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatan mengerikan di tubuhnya. Raksasa. Dia monster. Lari cepat. Lima pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa sangat ketakutan. Menyeret luka berat mereka. Mereka ingin melarikan diri dengan sekuat tenaga. Bahkan seekor kelinci pun tidak dapat berlari secepat itu. He he. Kamu ingin membunuhku? Dan sekarang kamu ingin pergi. Apakah menurut Anda itu mungkin? Apakah saya begitu mudah ditindas? Feng Wuchen berkata sambil mencibir mengejek. Untuk menghadapi musuh, seseorang harus kejam dan tanpa ampun. Seseorang harus membunuh. 2034 Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan waktu dan melambaikan tangannya. Kekuatan waktu yang menakutkan dan sombong melanda seluruh area. Ini adalah kekuatan waktu. Saat Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan waktu, iblis darah kekacauan terkejut. Dia berpikir dalam hati, tidak, kekuatan ini terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan waktu. Namun, ini dapat mengubah aliran waktu. Ini jelas merupakan kekuatan waktu. Saat kekuatan waktu menyapu seluruh area, lima Dewa Kaisar terjebak dan gerakan mereka melambat. Oh tidak, kekuatan macam apa ini? Aku, aku tidak bisa bergerak. Kenapa aku melambat? Saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Ini sudah berakhir. Kita tidak bisa lari. Kekuatan macam apa ini? Aku tidak bisa merasakan tubuhku. Kelima Dewa Kaisar ketakutan dan mata mereka dipenuhi keputus asaan. Dentang. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan embryo pedang muncul dari udara tipis. Aura pembunuh yang dingin sangat menakutkan. Ini waktunya untuk menunjukkan kepada orang-orang di tujuh dunia Dewa tentang kemampuanku. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman bangga. Desir, 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 desir. Feng Wuchen memegang embryo pedang dan melesat seperti sambaran petir emas. Saat cahaya pedang menyala, kepala lima Dewa Kaisar terpisah dari tubuh mereka. Bocah, bagaimana kabarnya? Apakah Anda senang menerima kekuatan yang begitu kuat? Iblis darah kekacauan tertawa bangga. Feng Wuchen mengibaskan darah dari pedangnya dan tertawa dingin. Saya tidak hanya bersemangat, tapi saya juga merasa senang. Saya sudah lama tidak merasakan nikmatnya membunuh musuh dengan satu serangan. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, kekuatan kekacauan berangsur-angsur menghilang. Bagaimana perasaanmu tanpa kekuatanku? Setan darah kekacauan bertanya dengan nada mengejek. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tertawa. Tidak banyak. Aku telah menerima kekuatan yang kuat dalam sekejap sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya. Iblis darah kekacauan sangat malu. Iblis darah kekacauan sangat takut pada segel Moluo. Mata tunggal memberiku segel ini untuk menekan Iblis darah kekacauan dan membantuku mendapatkan kekuatan kekacauan. Binatang buas ini bersedia memberiku kekuatannya. Sepertinya ada sesuatu lebih ke segel Moluo. Feng Wuchen tertawa dingin di dalam hatinya. Bocah nakal, apa maksud cibiran itu? Apakah kamu meremehkan kekuatanku? Iblis darah kekacauan berteriak dengan marah. Kamu terlalu banyak berpikir. Feng Wuchen mengangkat bahu. Kemudian, dalam sekejap, dia keluar untuk mengambil cincin penyimpanan lima Dewa Kaisar. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan energi yang kuat berubah menjadi tali yang mengikat mayat lima Kaisar Dewa, menyebabkan mereka melayang di udara. Apakah kamu melihat itu? Inilah yang kamu dapatkan karena mempermainkanku. Feng Wuchen mencibir pada kehampaan, lalu terbang dan kembali ke kuil Dewa Naga. Tidak lama setelah Feng Wuchen pergi, seseorang muncul begitu saja. Orang yang datang tak lain adalah Spirit Sado. Gui Ying tahu di mana Feng Wuchen berada. Terlihat bahwa Gui Ying telah menggunakan teknik gerakan anehnya untuk memantau Feng Wuchen secara diam-diam. Sampah yang tidak berguna. Gui Ying berkata dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, gumpalan api membakar mayat lima Kaisar Dewa menjadi abu. Energi kuno apa yang menakutkan tadi? Ini benar-benar berbeda dari energi kuno yang digunakan Feng Wuchen sebelumnya. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak energi kuno yang misterius. Mungkinkah itu murid tunggal? Gui Ying sangat bingung dan penasaran. Murid utama Huang Yun, tunjukkan dirimu. Aku tahu kamu ada di sini, dan aku tahu kamu diam-diam melindungi Feng Wuchen, tiba-tiba Gui Ying berkata dengan dingin. Saya melumpuhkan kultivasi Anda, tetapi Anda pulih begitu cepat dan bahkan berhasil menembus tingkat dewa tertinggi bintang delapan. Anda benar-benar mengejutkan saya, suara dingin Huang Yun terdengar saat dia muncul dari udara tipis. Tatapan dinginnya menyapu Huang Yun saat Gui Ying mencibir, omong-omong, saya masih harus berterima kasih. Jika Anda tidak melumpuhkan kultivasi saya, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke kaisar dewa bintang delapan. Dunia. Kamu mengirim orang-orang ini untuk membunuh Tuan Muda Chen, bukan. Sungguh tidak tahu malu. Anda sebenarnya menyuap orang lain untuk berurusan dengan Chen. Apakah kamu tidak takut aku akan melumpuhkanmu atau membunuhmu lagi? Kata Huang Yun dingin. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Gui Ying menggelengkan jari telunjuknya dengan dingin dan mencibir. Murid utama Huang Yun, sejujurnya, kamu tidak berani membunuhku. Jika tidak, dengan kekuatanmu sebagai dewa guru, kamu pasti sudah melakukannya. Kamu melumpuhkanku, tapi aku bisa pulih kapan saja dan bahkan menjadi lebih kuat. Huang Yun sedikit mengernyit. Seperti yang dikatakan Gui Ying, Huang Yun benar-benar tidak berani membunuhnya. Gui Ying adalah tangan kanan tetua agung istana dewa utama. Jika dia membunuh Gui Ying sekarang, itu pasti akan membuat marah istana dewa utama dan menyebabkan perang pecah lebih awal. Tanpa instruksi apapun, Huang Yun tidak berani bertindak sembarangan. Melihat Huang Yun tidak mengatakan apa-apa, Gui Ying mencibir lagi. Murid utama Huang Yun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa dewa guru agung bukanlah yang terkuat di tujuh alam dewa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dewa guru agung dan ketujuh guru takut pada Santong? Santong hanyalah satu orang. Markas besar, pagoda dewa, istana dewa, dan klan dewa monyet semuanya ada di pihak Feng Wuchen. Tidak diragukan lagi bahwa mereka akan melawan seluruh tujuh alam dewa. Saya harap Men Zhentian telah memikirkannya dengan matang. Kamu diam-diam melindungi Feng Wuchen. Apakah ini berarti Santong tidak bisa berada di sisi Feng Wuchen sepanjang waktu? Dengan kata lain, kita dapat menyerang Feng Wuchen kapan saja. Dia mungkin bisa bertahan hari ini, tapi saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan di hari berikutnya. Anda diam-diam melindunginya, jadi Anda mungkin kehilangan nyawa Anda juga. Gui Ying mencibir. Dengan itu, Gui Ying menghilang dalam sekejap. Huang Yun tidak menghentikannya. Apakah Gui Ying mengacu padanya? Huang Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Rasa takut yang kuat melintas di matanya. Istana Dewa Naga. Suara mendesing. Feng Wuchen terbang. Dengan sekejap lagi, dia muncul di alun-alun. Semua orang di Istana Dewa Naga sudah keluar dari pengasingan. Istana Dewa Naga dipenuhi dengan kebisingan dan suara pertarungan yang intens terdengar. Alam Raja Ilahi. Feng Wuchen memandang pertempuran di alun-alun dengan heran. Sekilas, semua orang di Istana Dewa Naga telah melangkah ke alam Raja Ilahi. Itu jelas merupakan efek mengerikan dari mutiara ilahi penentang surga. Raja Ilahi Bintang 2. Bakat Xiao Xiao sungguh menakutkan. Feng Wuchen memandang Ling Xiao Xiao. Master aliansi telah kembali. Saudara Feng. Saudara Feng. Semua orang sangat gembira. Zhang Junlan dan Bei Dou Yan yang sedang bertarung segera berhenti. Sepertinya tidak akan lama lagi aku bisa menerobos ke alam Raja Ilahi. Feng Wuchen tersenyum bahagia saat melihat semua orang mengelilinginya dengan penuh semangat. Ling Xiao Xiao buru-buru berkata, Saudara Feng, empat orang baru saja datang ke Istana Dewa Naga kita. Mereka berkata bahwa Saudara Feng meminta mereka untuk datang. Saya tidak tahu siapa mereka. Mereka dari organisasi pembunuh dewa. Di mana mereka sekarang? Feng Wuchen bertanya. Saudara Feng, saya melihat salah satu dari mereka terluka, jadi saya membawa mereka untuk beristirahat. Mereka ada di istana saya, kata Liu Qingyang. Feng Qianyang melanjutkan, kondisi gadis itu nampaknya sangat serius. Lebih dari separuh meridiannya hancur. Sepertinya ada sesuatu yang menakutkan di tubuhnya. Grand Elder benar. Bawa aku ke sana secepatnya. Feng Wuchen mengangguk. 2035. Jadi kalian bertiga adalah murid Tian Sha. Pantas saja bocah ini rela mengambil risiko untuk menyelamatkanmu. Di Istana Liu Qingyang, Ye Jianying terkejut saat mengetahui bahwa Tian Xuan dan yang lainnya adalah murid Tian Sha. Senior Ye, bagaimana kabarnya? Bisakah kamu mematahkan kutukan di tubuh Waner? Tian Xuan bertanya dengan cemas sambil menatap Ye Jianying dengan antisipasi. Ye Jianying menggelengkan kepalanya dan berkata, kutukan itu sangat kuat. Dengan kultivasi saya, saya tidak dapat mematahkannya. Dari aura kuno kutukan, itu adalah kutukan kuno yang sangat kuat. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi jangan khawatir, sejak Feng Wuchen turun tangan, itu berarti dia punya jalan. Jangan tertipu dengan betapa lemahnya dia sekarang. Dia pintar dan tahu banyak hal. Dia pasti punya jalan. Ye Jianying tersenyum. Oh benar, Senior Ye, apa hubungan antara Tuan Feng dan Tuan? Tian Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Memikirkan kembali percakapan dengan Tian Sha di Istana Organisasi Pembunuh Dewa, Ye Jianying menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, saya tidak terlalu yakin. Namun, satu hal yang pasti. Tuanmu sangat mempercayai Feng Wuchen karena Feng Wuchen adalah seorang alkemis. Karena ini bukan karena cincin spasial tiga kali dan mutiara ilahi penentang surga, lima kaisar dewa pasti ada hubungannya dengan Istana Dewa Utama. Hanya saja tidak ada bukti. Battletirk dan yang lainnya sangat waspada. Senior Santong. Mereka hanya bisa mengirim orang secara diam-diam. Ye Jianying berpikir sendiri. Saat ini, Feng Wuchen dan yang lainnya memasuki istana. Terima kasih, Tuan Feng, karena telah menyelamatkan hidup kami. Melihat Feng Wuchen masuk, Tian Xuan dan yang lainnya segera berdiri dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Sekarang Feng Wuchen telah kembali dengan selamat. Mereka berempat merasa lega. Cederamu sudah pulih dengan baik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini semua berkat ramuan penyembuhan Lord Feng. Tian Xuan menangkupkan tinjunya lagi, merasa sangat bersyukur. Tian Waner mengucapkan terima kasih dengan hormat. Terima kasih, Tuan Feng. Jika bukan karena Tuan Feng, kami empat bersaudara tidak akan selamat. Sister Waner, kamu sudah mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ling Xiao tersenyum bahagia. Tuan, bagaimana kondisi kakak perempuan Waner? Yang Mei Er dengan cepat bertanya. Ye Jianying berkata dengan sungguh-sungguh, ada kutukan kuno di tubuh gadis kecil ini. Tidak banyak orang yang bisa melontarkan kutukan seperti itu. Terlihat bahwa para ahli yang memburu organisasi pembunuh dewa saat itu sangat kuat. Mereka pasti ada hubungannya dengan kaisar pembunuh dewa. Kutukan itu terlalu kuat, dan sangat kejam ketika dilahap. Kami tidak tahu banyak tentang mantra hukum, kami juga tidak tahu apapun tentang mantra hukum. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menghilangkan mantra hukum kuno yang begitu kuat, kata Long Tian Chou dengan tenang. Tuan Feng, Waner menerobos ke alam kaisar dewa. Apakah dia masih tidak bisa menghilangkan kutukan itu? Tian Xuan bertanya sambil memandang Feng Wuchen yang sedang memeriksa tubuh Tian Waner dengan cermat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya bahkan jika kamu menerobos ke alam dewa tertinggi jika kamu tidak menerobos ke alam dewa tertinggi. Sekali kamu menerobos ke alam dewa tertinggi, itu hanya akan membuat hukum mantra-nya bahkan lebih kuat. Setelah melahap kekuatanku barusan, mantra hukum jelas lebih kuat. Chen Er, apakah kamu punya ide? Feng Zheng Qiong bertanya. Selain mematahkan mantra-nya secara paksa, tidak ada cara lain. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Melanggarnya secara paksa, bahkan senior Ye tidak bisa melakukannya. Bagaimana Anda bisa menghancurkannya dengan paksa? Liu Qingyang mengulurkan tangannya. Tolong, Tuan Feng, pikirkan cara untuk menyelamatkan Waner. Jika Waner mati, hidup kita tidak akan ada artinya. Tian Suan dan yang lainnya segera berlutut dan memohon. Sebenarnya tidak apa-apa jika aku mati. Aku sudah menjadi mayat hidup, kata Tian Waner dengan harga diri yang rendah. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan air mata kristal jatuh dari matanya. Sungguh memilukan. Saudari Waner, Ling Xiao Xiao, Yang Meier, dan Miau Qingqing semuanya sangat sedih. Feng Wuchen tidak dapat mengambil keputusan saat ini. Dia segera mengirimkan transmisi suara ke Chaos Blood Devil. Iblis Darah, sebagai binatang purba terkuat, kamu pasti tahu tentang keberadaan mantra hukum. Tahukah kamu cara memecahkannya? Nak, apakah kamu memohon padaku? Iblis Darah Kekacauan tertawa dengan arogan. Segel Moluo, Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata ini, Iblis Darah Kekacauan segera menjawab, mantra hukum dalam tubuh gadis kecil ini memang merupakan mantra hukum kuno. Itu adalah mantra hukum parasit yang disebut mantra reinkarnasi. Ini adalah mantra hukum yang sangat kuno. Aku tidak melakukannya. Aku tidak berharap itu diturunkan hingga hari ini. Itu adalah parasit di tubuh gadis kecil ini. Dengan melahap energinya, itu akan menjadi lebih kuat. Pengguna mantra hukum dapat mengendalikan mantra hukum ini dimanapun mereka berada. Mantra hukum parasit. Itu bisa mengendalikan mantra hukum. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Sederhananya, pengguna mantra hukum dapat memperoleh energi melalui mantra hukum. Setelah energinya habis-habis, pengguna mantra hukum pasti akan mati. Pengguna mantra hukum juga dapat menggunakan mantra hukum untuk mengetahui semua yang ada dalam pikiran si perapal mantra. Gadis kecil ini masih hidup, jadi perapal mantra hukum mengetahui semua yang ada dalam pikirannya. Perapal mantra hukum tidak membunuh gadis kecil ini di tangan perapal mantra hukum. Mendengar ini, Feng Wuchen sangat terkejut. Dia tidak menyangka mantra reinkarnasi begitu kuat. Berat, izinkan aku mengingatkanmu. Orang yang mengetahui mantra hukum ini pasti sangat kuat. Dia dapat menggunakan mantra reinkarnasi untuk melahap energi semua orang guna meningkatkan kultifasinya. Jawab Iblis Darah Kekacauan. Apakah kamu punya cara untuk memecahkannya? Feng Wuchen bertanya. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menghancurkannya dengan paksa. Santong bisa, tapi akan sia-sia jika dia menghancurkannya. Jawab Iblis Darah Kekacauan. Limbah, apa maksudmu? Feng Wuchen tidak mengerti. Tidakkah kamu ingin kuil naga menjadi lebih kuat? Sekarang ada peluang besar. Seperti yang saya katakan, mantra reinkarnasi dapat menghabiskan energi untuk menyediakan pengguna mantra hukum untuk budidaya dan informasi. Dengan kata lain, kekuatan perapal mantra hukum terhubung dengan mantra reinkarnasi. Semua energi yang dikonsumsi akan dikumpulkan dalam mantra reinkarnasi. Anda dapat melahap energi yang sangat besar dari mantra reinkarnasi sebagai imbalannya. Melahap energi mantra reinkarnasi sebagai balasannya. Feng Wuchen sangat terkejut. Jika pengguna mantra hukum tidak menggunakan mantra reinkarnasi untuk mengolahnya, dia benar-benar idiot. Energi yang dikonsumsi oleh mantra reinkarnasi akan dikumpulkan dalam mantra reinkarnasi. Energinya harus sangat kuat. Perapal mantra hukum tidak dapat menyempurnakan semuanya. Ini adalah peluang bagus. Jawab Iblis Darah Kekacauan. Bagaimana cara melahap energi mantra reinkarnasi? Feng Wuchen bertanya dengan cepat. Dia sepertinya telah melihat manfaat yang sangat besar. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Namun, kekuatan ilahi penghancur Anda kebetulan memiliki kemampuan untuk melahap. Ketika energi mantra reinkarnasi melemah, mantra reinkarnasi akan secara otomatis mengumpulkan energi pada mantra reinkarnasi manapun. Anda hanya perlu menekannya mantra reinkarnasi. Jawab Iblis Darah Kekacauan. Jika aku menekannya, api ilahi akan baik-baik saja. Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum. Tidak buruk. Kamu tidak terlalu bodoh. Api ilahi adalah musuh dari semua mantra hukum, formasi, dan bahkan penjara. Pengguna mantra hukum tidak beruntung bertemu denganmu. Kamu benar-benar beruntung. Jawab Iblis Darah Kekacauan. 2036. Chaos Blood Demon. Terima kasih banyak. Menurutku kamu tidak terlalu menyebalkan. Feng Wuchen sangat bersemangat setelah mendengar kata-kata Chaos Blood Demon. Keberadaan formasi reinkarnasi seperti harta karun besar yang dapat disiasiakan Feng Wuchen dengan bebas. Momo ngomong, bukankah perapal mantra akan menemukan kekuatan formasi reinkarnasi? Feng Wuchen bertanya. Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Aku baru saja memujimu karena tidak terlalu bodoh, dan kamu masih menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Formasi reinkarnasi memiliki kekuatan yang sangat besar, dan kekuatan yang kamu telan akan diisi kembali oleh mantra reinkarnasi lainnya. Kastor tidak akan tahu. Chaos Blood Demon dimarahi melalui telepati. Feng Wuchen sangat malu. Kekuatan formasi reinkarnasi diperoleh melalui melahap. Itu adalah inti dari esensi, dan mudah untuk dimurnikan dan diserap. Kamu memiliki harta spasial, dan itu cukup untuk memperkuat kekuatan kuil naga dalam waktu singkat. Kata Chaos Blood Demon melalui telepati. Karena perapal mantra tidak akan menyadarinya, dan kekuatannya mudah untuk disempurnakan dan diserap, ini memang merupakan kesempatan bagus bagi kuil naga untuk diperkuat. Feng Wuchen sangat gembira. Dia tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu saat bertemu Tian Suan dan yang lainnya. Melihat Feng Wuchen terdiam, Ling Xiao-Xiao berseru dengan suara rendah. Saudara Feng. Xiao Qing-Xiao bertanya dengan bingung, Chen Er, ada apa? Tidak ada, aku sudah tahu mantra macam apa itu. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, sejujurnya, mantra ini adalah hal yang bagus. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, jika Anda dapat memurnikan dan menyerapnya, kultivasi Anda pasti akan meningkat pesat. Sekarang adalah kunci dari kuil naga untuk memperkuat. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kultivasi Anda. Apa, menyerap kekuatan mantra-nya, saat mereka mendengar ini, semua orang terkejut, dan mereka semua membelalak. Ibu naga bertanya dengan cemas, lama, ini adalah mantra kuno. Jika tidak dilakukan dengan baik, aku khawatir itu akan ditransfer ke kita. Ibu, jangan khawatir. Mantra kuno ini disebut mantra reinkarnasi. Mantra ini bersifat parasit di tubuh penggunanya dan tidak akan berpindah ke orang lain, Feng Wuchen menjelaskan. Mantra reinkarnasi. Semua orang bingung. Mereka belum pernah mendengarnya. Chen Er, bagaimana kita memperkuat diri kita sendiri? Tidak peduli seberapa kuat mantra reinkarnasi Nona Wan Er, itu tidak mungkin meningkatkan kultivasi kita, bukan? Feng Zheng Kiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen kemudian menyampaikan apa yang dikatakan Chaos Blood Demon kepada orang banyak. Mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, tapi wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bukankah mantra reinkarnasi ini terlalu menakutkan? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Ye Ji Anying, penguasa pedang dari tujuh alam dewa, terkejut. Kalau begitu, bukankah itu berarti sang perapal mantra mengetahui segalanya tentang pembunuh dewa? Tian Xuan bertanya dengan kaget. Bukan hanya pembunuh dewa. Saya khawatir sebagian besar kekuatan besar dan kekuatan transcendent di seluruh tujuh alam dewa berada di bawah kendalinya. Selama tidak ada gerakan besar, dia tidak akan bergerak, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Orang ini terlalu menakutkan, semua orang tidak bisa menahan gemetar. Kastornya memang menakutkan, pantas saja tubuh fisik Tian sah hancur dan dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke alam surga, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dia penasaran seperti apa ahli perapal mantra itu. Feng Wuchen kemudian berkata, alasan mengapa Wan Air masih hidup bukan karena pemimpin besarmu, tapi karena perapal mantra itu tidak membunuhnya. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa besar mantra reinkarnasi menghabiskan kekuatan Wan Air, dia tidak akan mati. Anda dapat yakin tentang ini. Melihat Tian Wan Air yang tertegun, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Nona Wan Air, kuil naga membutuhkan kesempatan ini untuk memperkuat dirinya. Saya akan membantu Anda memperbaiki semua meridian Anda dan membiarkan Anda pulih sepenuhnya. Adapun kerusakan Anda lenganku, aku bisa menggunakan body casting pil untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Tuan Feng, apakah meridian saya benar-benar dapat dipulihkan? Tian Wan Air bertanya dengan mata indahnya terbuka lebar. Dia telah merindukan hukuman ini selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia mendengarnya. Tuan Feng, apakah ini benar? Wan Air benar-benar bisa dipulihkan. Tian Suan dan yang lainnya bertanya dengan penuh semangat. Jangan khawatir, memulihkan meridian hanyalah masalah kecil. Semudah menyerahkan tangannya pada guru, kata Zhang Junlan sambil tersenyum tipis, memberi mereka tatapan meyakinkan. Semua orang dari kuil naga, segera masuk ke lantai lima menara Yin Yang. Feng Wuchen memerintahkan, lalu melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke menara Yin Yang. Kaisar Merah segera berlari ke alun-alun dan berteriak, semua orang dari kuil naga, segera masuk ke lantai lima menara Yin Yang. Mengusir, mengusir, mengusir. Semua orang dari kuil naga melonjak ke langit dan memasuki menara Yin Yang. Adegan itu spektakuler. Dengan para ahli puncak bela diri ilahi yang menjaga kuil naga, Feng Wuchen juga merasa lega. Di lantai lima menara Yin Yang, ratusan orang muncul begitu saja. Nona Wan Er, saya akan membantu Anda memulihkan meridian Anda yang hancur sekarang. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, akan ada rasa sakit. Anda harus menahannya dan jangan menggunakan kekuatan Anda untuk melawan, Feng Wuchen memperingatkan. N, saya akan mendengarkan Tuan Feng. Tian Wan Er menganggup penuh semangat. Mata indahnya berkaca-kaca. Dia telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Dia sudah putus asa. Tanpa diduga, dia bertemu Feng Wuchen dan harapan yang kuat muncul di hatinya. Feng Wuchen menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Tian Wan Er. Itu seperti mata air surgawi yang menyehatkan meridiannya. Tian Wan Er merasa sangat nyaman, seolah dia telah terlahir kembali. Feng Wuchen kemudian mengeluarkan cairan bodi cakrawala dan memberikannya kepada Tian Wan Er. Cairan itu langsung berubah menjadi energi yang besar dan lembut. Di bawah kendali Feng Wuchen, aliran itu mengalir melalui meridian Tian Wan Er. Cairan bodi cakrawala memiliki efek penyembuhan yang mengerikan. Saat cairan menyebar, meridian yang hancur mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh Tian Wan Er bergetar dan bekas rasa sakit muncul di wajahnya. Seperti yang dikatakan Feng Wuchen, pemulihan meridian akan menimbulkan rasa sakit. Seni Pemusnahan Feng Wuchen berteriak dan menempelkan telapak tangannya ke kepala Tian Wan Er. Seni pemusnahan sangat menakutkan. Itu bisa menyembuhkan luka secara instan. Dengan tambahan cairan bodi cakrawala, efeknya terbukti dengan sendirinya. Tidak butuh waktu lama untuk meridian Tian Wan Er yang rusak pulih sepenuhnya. Selain itu, semuanya telah dibuka kembali, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mau, bagaimana kabarnya? Apakah kamu merasakan sesuatu? Tian Suan bertanya dengan cemas. En, aku merasakannya. Aku bisa merasakan kakiku. Aku bisa bergerak. Saya bisa bergerak. Tian Wan Er menganggup penuh semangat. Dia menahan rasa sakit dan menangis bahagia. Selama bertahun-tahun, Tian Wan Er disiksa dengan rasa sakit. Itu membuatnya merasa rendah diri, seolah-olah dia lebih rendah. Sekarang setelah dia terlahir kembali, bisa dibayangkan betapa bahagianya dia besar. Tian Suan dan dua lainnya sangat gembira. Melihat adegan ini, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berbahagia untuk Tian Wan Er dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mata mereka basah. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Wan Er akan mengingat ini seumur hidupku. Tian Wan Er mengucapkan terima kasih berulang kali. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, jangan terlalu bersemangat. Meridianmu baru saja pulih. Kamu perlu beberapa hari untuk pulih. 2037. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Melihat Tian Wan Er memulihkan meridiannya dengan mata kepala mereka sendiri, Tian Suan dan dua orang lainnya membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkan Nona Wan Er untuk memperkuat kuil Dewa Naga. Feng Wuchen tersenyum. Sister Wan Er, kamu tidak perlu bersikap sopan. Lan Yue tersenyum. Ayah, Ayah Long, dan para senior, kalian semua telah melangkah ke alam Raja Dewa dan telah mengkonsolidasikannya. Apakah kalian merasakan efek sampingnya? Feng Wuchen memandang semua orang dan bertanya. Patriar klan binatang Rohmen Zhonglou menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, saya merasa beberapa dekade lebih muda. Saya juga tidak merasakan efek samping apapun. Pelindung Raja Naga menggelengkan kepalanya. Tuan, mutiara ilahi penentang surga seharusnya tidak memiliki efek samping apapun. Jika tidak, kita tidak akan mampu menerobos ke alam Raja Dewa. Kata Grandmaster Jurang Kuno dengan hormat. Sebaliknya, dia merasa lebih energi. Mutiara ilahi penentang surga memang merupakan harta yang luar biasa. Yun Yuzi tersenyum bahagia. Bai Hun, Su Suan, Jiang Yuya, Xing Feng, Zhang Wu Hun, Ling Mu Yun, alam surgawi seratus mil, dan pakar generasi tua lainnya menggelengkan kepala. Saudara Tian Ming, bagaimana menurutmu? Feng Wuchen memandang Tian Ming dan bertanya. Tian Ming tersenyum gembira dan berkata, tidak masalah sama sekali. Mutiara ilahi penentang surga yang dimurnikan oleh Tuan Muda tidak ada bandingannya dan unik. Ying Hun tersenyum dan memuji. Melihat semua orang mengatakan tidak ada efek samping, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, bagus jika tidak ada efek samping. Meskipun tidak ada efek samping, Anda tidak boleh meminumnya terlalu banyak. Anda harus mengkonsolidasikan wilayah Anda sebelum menggunakannya untuk menghindari mempengaruhi fondasi Anda. Hal yang sama berlaku untuk Pil. Anda harus mengandalkan kultivasi dan temper Anda sendiri. Feng Wuchen, beri aku beberapa mutiara ilahi penentang surga dari alam Raja Dewa. Aku ingin menerobos ke alam Raja Dewa. Kera Iblis bermata tiga dengan cepat berteriak. Apakah kamu idiot? Macan tutul liar memandang Kera Iblis bermata tiga seolah dia idiot. Kau lah yang bodoh. Jangan lihat aku seperti itu. Apakah kamu ingin bertarung? Kera Penyihir bermata tiga dengan marah berteriak pada macan tutul gila. Monyet kecil, tergesa-gesa membuat sampah. Liu Qingyang tersenyum sambil menatap Kera Penyihir bermata tiga. Liu Qingyang, jika kamu memanggilku monyet kecil lagi, aku akan memakanmu. Kera Iblis bermata tiga meraung marah, amarahnya meledak. Saudara Liu, tangkap dia. Jangan beri aku wajah apapun. Dong, santian menggeram. Liu Qingyang segera berteriak dengan marah. Monyet bau, aku tidak takut padamu. Kakak Liu, kakak Feng ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Miao Qingqing dengan cepat menarik kembali Liu Qingyang yang marah dan memelototinya. Huff, Liu Qingyang berteriak dengan marah. Tuan, apakah Anda mengizinkan kami masuk untuk menyerap kekuatan mantra reinkarnasi? Peri Yuyan bertanya dengan hormat. Semua orang memandang Feng Wuchen dan terdiam. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, biarkan nona waner perlahan-lahan terbiasa dengan meridiannya yang terlahir kembali. Aktifkan asal ilahi Anda sedikit demi sedikit. Jangan terlalu kuat untuk menghindari kerusakan pada meridian yang baru terlahir kembali. Ya, Tuan Feng, Tian Waner menganggup penuh semangat dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Dia perlahan mengaktifkan asal ilahinya dan mengedarkannya melalui meridiannya. Meskipun meridian yang telah mati selama bertahun-tahun telah dibuka kembali, meridian tersebut tidak dapat langsung terhalang. Mantra reinkarnasi bersifat parasit di tubuh nona waner. Jika kita ingin menyerap kekuatan mantra reinkarnasi, kita harus menekannya. Api ilahi saya kebetulan menjadi musuh mantra reinkarnasi. Mantra dilemahkan, mantra reinkarnasi akan segera terbentuk. Keduanya terhubung. Selama kekuatan mantra reinkarnasi tidak habis, kita akan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya untuk menyerap. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, selama periode waktu ini, kita tidak dapat menggunakan mutiara ilahi penentang surga lagi. Kita dapat menggunakan kekuatan mantra reinkarnasi untuk berkultivasi. Kita memiliki waktu kultivasi lima kali lipat. Pasti meningkat pesat dalam waktu singkat. Kakak Feng, kita bisa memurnikan dan menyerap kekuatan mantra reinkarnasi terlebih dahulu. Setelah beberapa bulan, kita bisa menggunakan mutiara ilahi penentang surga lagi. Dengan mutiara ilahi penentang surga, kita bisa menyerap dan menyempurnakan kekuatan reinkarnasi eja lagi. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Itu benar, itu benar. Feng Wuchen tersenyum. Dengan cara ini, kita akan dapat menerobos ke alam dewa raja segera. Su Feng berkata dengan penuh semangat dan gembira. Tuan muda, bukankah itu akan mempengaruhi peningkatan kultivasi Anda begitu cepat? Long Qinghun bertanya dengan cemas. Menyerap kekuatan mantra reinkarnasi untuk berkultivasi dianggap sebagai kultivasi normal. Hanya saja kekuatannya lebih besar. Tidak akan ada efek apapun. Feng Wuchen tersenyum. Ye Tianwei berkata dengan penuh semangat. Siapa yang peduli? Selama itu dapat meningkatkan kultivasi kita, tidak apa-apa. Haha, Tianwei dan aku memikirkan hal yang sama. Bagaimanapun, kami akan mendengarkan Master Aliansi. Prajurit gila tertawa. Semua orang di Kuil Naga sangat bersemangat. Tuan Feng, mantra reinkarnasi mengetahui segalanya dalam pikiranku. Tidakkah perapal mantra itu tahu bahwa kita sedang menyerap kekuatan mantra reinkarnasi? Tian Waner tiba-tiba bertanya. Begitu Tian Waner mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Mantra reinkarnasi tidak menyerap kekuatanmu, yang berarti perapal mantra tidak memeriksanya. Terlebih lagi, organisasi pembunuh dewa tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun. Mengapa perapal mantra membuang-buang waktu untukmu? Bahkan jika mantra reinkarnasi menyerap kekuatan Anda, perapal mantra mungkin tidak memperhatikan karena mantra reinkarnasi tidak hanya ada pada Anda, tetapi juga pada banyak orang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Banyak orang, semua orang kembali terkejut. Sang kastor menggunakan mantra reinkarnasi untuk berkultivasi. Jika hanya satu orang atau sekelompok orang, kekuatan mereka akan diabaikan dan tidak cukup untuk berkultivasi sama sekali. Oleh karena itu, di seluruh tujuh alam dewa, banyak orang yang akan terkena dampaknya. Mantra reinkarnasi. Feng Wuchen menjelaskan. Kalau begitu, orang ini terlalu menakutkan. Long Tian Chou berkata dengan sungguh-sungguh. Ling Muyun mengerutkan kening dan berkata, untuk menyerap kekuatan orang lain dengan begitu gila, orang ini setidaknya adalah seorang overgod. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tetap memberikan kekuatan untuk kita kembangkan. Yi Tian Xing merentangkan tangannya dan berkata, Tuan Feng, itu sudah cukup. Tian Waner tiba-tiba berkata, energi ilahi di meridiannya sudah mengalir dengan lancar. Dia bisa mengendalikan energi ilahi sesuai keinginannya. Feng Wuchen membentuk jari pedang dan mengarahkannya ke dahi Tian Waner. Jari telunjuk kirinya bergerak cepat dan membentuk skill gerakan emas kecil. Dia langsung memasukkannya ke dahi Tian Waner. Ini adalah formasi penyegelan, kata Feng Wuchen. Itu menyegel ingatanmu selama dua hari terakhir. Itu juga menggabungkan formasi ilusi. Kastornya tidak akan tahu. Kamu bisa melihatnya sendiri. Kamu bisa menyegel sendiri ingatan masa depanmu. Hanya saja, jangan membocorkan soal menyerapnya. Mantra reinkarnasi. Oke, saya mengerti. Saat saya berkultivasi, saya akan menyegel ingatan saya. Tian Waner berkata dengan hormat. Feng. Feng Wuchen mengaktifkan api hitam dan memasukkan sedikit ke dalam tubuh Tian Waner untuk secara paksa menekan mantra reinkarnasi. Di depan api ilahi, mantra reinkarnasi tidak bisa menahannya sama sekali. Kekuatannya dilahap habis-habisan oleh api hitam. Kemudian, dibawah kendali Feng Wuchen, kekuatan yang melahap menyebar dari tubuh Tian Waner. Berhasil, kekuatan yang dilahap langsung pulih. Feng Wuchen sangat gembira. 2038. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini sukses? Ini harusnya sukses. Semakin banyak kekuatan yang menyebar. Kekuatannya sangat ganas. Seharusnya dari formasi reinkarnasi. Kekuatan besar dan ganas melonjak keluar dari tubuh Tian Waner, mengejutkan semua orang di Kuil Naga. Teknik Pemisahan Roh Feng Wuchen berteriak dan segera membentuk selusin avatar roh primordial untuk mengendalikan kekuatan mantra reinkarnasi dan mentransfernya ke luar angkasa. Para avatar menelan kekuatan pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan beberapa kali, mengejutkan semua orang di Kuil Naga. Kekuatan yang sangat menakutkan, Long Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Bai Li Yu Feng terkejut. Berapa banyak orang yang terkena mantra reinkarnasi untuk mendapatkan kekuatan ini? Kekuatan yang tak ada habisnya melonjak seperti banjir. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang terkena mantra reinkarnasi di tujuh dunia dewa. Siapa Tuan Feng? Pemimpin besar dan guru tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mantra reinkarnasi. Begitu banyak ahli pembunuh dewa yang mati karena mantra reinkarnasi, dan Tuan Feng menelan kekuatan mantra reinkarnasi. Tian Xuan terkejut saat dia melihat ke arah Feng Wu Chen. Lama, kekuatan yang begitu besar, apakah itu berasal dari formasi reinkarnasi? Long Tian Chou bertanya dengan kaget, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Feng Wu Chen tersenyum. Itu benar, kekuatan mantra reinkarnasi di tubuh Nona Waner tidak banyak. Saat aku menelannya, formasi reinkarnasi akan mengumpulkan kekuatan untuk mengisinya kembali. Tidak peduli seberapa cepat aku menelannya, itu dapat diisi ulang secara instan. Selama saya terus menelan, kita akan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya untuk berkultivasi. Kekuatan sebesar itu tidak ada habisnya. Meski tidak semurni harta karun langit dan bumi, ia cukup besar. Long Nityan dan yang lainnya terkejut. Dengan kekuatan yang tak ada habisnya, menerobos ke tingkat Dewa Raja bukanlah masalah. Ketika saatnya tiba, kita dapat menggunakan mutiara ilahi penentang surga tingkat Dewa Raja dan melangkah ke tingkat Kaisar Dewa. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, itu benar. Semuanya, cepatlah berkultivasi. Terobos ke alam Dewa Ilahi sesegera mungkin. Dengan bantuan harta surga dan bumi, efeknya akan menjadi yang terbaik. Melihat Tian Waner dan yang lainnya, Feng Wuchen membalik tangannya dan lusinan ramuan obat muncul dari udara. Dia meramu sebuah pil dalam sekejap mata dan berkata, kalian tetap di sini dan berlatih. Ini adalah pil penempa tubuh. Ini akan meregenerasi tanganmu. Tian Waner, Tian Xuan, dan tiga lainnya benar-benar tercengang oleh pil pembentuk pil dengan pikiran Feng Wuchen. Mereka tercengang dan tidak dapat berbicara. Saudara Feng, apakah kamu tidak akan berkultivasi bersama kami? Ling Xiao bertanya. Kompetisi alkemis akan segera dimulai. Sebagai kepala instruktur istana ilahi, kamu tidak mungkin mengabaikan murid-muridmu, bukan? Anda semua harus fokus pada kultivasi Anda dan meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Feng Wuchen mengangkat bahu tak berdaya. Baiklah, Saudara Feng, kamu juga harus berhati-hati. Ling Xiao Xiao mengingatkannya sambil tersenyum. Saya akan. Feng Wuchen memberinya pandangan meyakinkan dan kemudian keluar dari menara Qiankun. Saudara Feng, kamu harus berhati-hati. Ling Xiao Xiao berkata dengan cemas di dalam hatinya. Melihat kekhawatiran Ling Xiao, Xiao Qing berjalan mendekat dan berkata dengan lembut, Chen Er akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Saudara Feng telah bekerja keras untuk kami. Kami bahkan tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Saya merasa sangat tidak berguna. Ling Xiao Xiao berkata dengan perasaan bersalah. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Chen Er bekerja sangat keras karena kita adalah orang yang paling penting baginya. Kita adalah orang-orang yang perlu dia lindungi dengan hidupnya. Jadi, kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mengolah dan berbagi dengan Chen Er. Sebisa mungkin kita tidak bisa mengecewakan Chen Er. Xiao Qing Qing tersenyum. Orang yang perlu dia lindungi dengan nyawanya. Ling Xiao terkejut. Dia menganggup dengan berat dan berkata, Baiklah, saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Saya tidak akan mengecewakan Saudara Feng. Setelah keluar dari menara Qiankun, Feng Wuchen tidak segera bergegas menuju kediaman Dewa Dunia Dewa Utama. Sebaliknya, dia memasuki cincin ilahi untuk memurnikan semua jenis mutiara ilahi yang menantang surga. Keesokan harinya, Feng Wuchen berangkat ke tempat tinggal Dewa Dunia Dewa Utama. Kali ini, sikap para siswa berubah total. Meskipun mereka tidak mengetahui situasi spesifik pada saat itu, untuk dapat meminta bantuan pagoda Dewa, klan monyet ilahi, dan markas besar, bahkan orang idiot pun dapat menebak bahwa identitas Feng Wuchen menakutkan. Selama pertempuran besar, para siswa kediaman Dewa dipindahkan ke tempat lain. Hanya Zhuotian Chen yang mengetahui identitas Feng Wuchen, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Kepala sekolah ada di sini. Kepala sekolah ada di sini. Ketika Feng Wuchen tiba di kediaman Dewa, para murid kediaman Dewa menjadi gempar. Sejumlah besar siswa keluar dari istana. Salam, Kepala sekolah. Melihat Feng Wuchen, para siswa membungku hormat. Kepala sekolah. Bahkan instruktur kediaman Dewa harus membungku hormat ketika mereka melihat Feng Wuchen. Mereka tidak berani meremehkannya. Feng Wuchen menanggapi sapaan para siswa dan instruktur dengan senyuman. Itu tidak ada gunanya. Suosh, suosh, suosh. Gu Tianyang, Huang Fu Yan, dan petinggi kediaman Dewa lainnya muncul pada saat yang sama dalam sekejap, dengan hormat menyambut Feng Wuchen. Kepala guru, kamu akhirnya sampai di sini. Murid-muridmu sudah tidak sabar menunggu. Kemarin, mereka terus menanyakan kapan kamu akan datang ke kediaman Dewa. Gu Tianyang tersenyum bahagia. Huang Fu Yan tersenyum gembira. Mereka bekerja sangat keras. Kepala sekolah tidak akan kecewa. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis, sepertinya mereka telah meningkat pesat. Kepala sekolah. Pada saat ini, Remnan Cloud dan 20 siswa alkemis lainnya bergegas dengan gembira dan membungku hormat. Tak lama kemudian, alun-alun dipenuhi siswa. Feng Wuchen melirik mereka dan tersenyum puas. Kekuatan jiwa mereka telah meningkat pesat. Mereka semua adalah alkemis Dewa Raja. Sisa Cloud dan yang lainnya akan menerobos menjadi alkemis Dewa Raja. Ini semua berkat bimbingan kepala sekolah. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami kemajuan secepat ini. Kata Cloud Sisa dengan hormat. Dia sangat gembira. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, Remnan Cloud dan 20 siswa alkemis lainnya mengalami peningkatan pesat dalam rana alkemis. Para siswa alkemis tingkat Raja Dewa semuanya telah menembus tingkat Dewa Ilahi. Kecepatan kultivasi yang mengerikan ini benar-benar menekan para siswa jenius terbaik di Istana Ilahi. Sisa awan dan yang lainnya disebut monster oleh murid-murid kediaman Dewa. Ayo pergi ke paviliun Pil Ilahi. Pelajaran hari ini akan berdurasi delapan jam. Ini akan sangat membantu terobosanmu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan langsung pergi ke Divine Pil Pavilion. Delapan jam pelajaran. Sisa Cloud dan 20 siswa lainnya sangat gembira. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dan segera mengikuti. Mata banyak siswa di alun-alun dipenuhi rasa iri, iri, benci, dan penyesalan. Ketua, Penatua Agung, Bagaimana sisa Cloud dan yang lainnya meningkat begitu cepat? Tidak hanya ranah alkemis mereka, tetapi ranah budidaya mereka juga meningkat begitu cepat. Seorang alkemis Dewa Raja bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, bakatku tidak kalah dengan mereka. Bagaimana mereka bisa menembus alkemis Dewa Raja hanya dalam beberapa hari? Dan remnan Cloud akan menerobos ke level Dewa Raja. Siswa lain bertanya dengan rasa ingin tahu. Para siswa kediaman Dewa memandang ke arah Gutianyang. 2039 Anda harus bertanya kepada Kepala Instruktur tentang hal ini. Bukankah Anda mengatakan bahwa Kepala Instruktur tidak suka mengajar? Gutianyang menata para siswa dan tersenyum tipis. Semakin penasaran para siswa, semakin dia tidak berkata apa-apa. Jawaban Gutianyang mengecewakan para siswa. Mereka berpikir bahwa mereka akan mengetahui alasannya, namun Gutianyang masih membuat mereka dalam ketegangan. Bakat Ken Yun tidak buruk, tetapi untuk dapat meningkat pesat hanya dalam beberapa hari dan akan menerobos ke alam Kaisar Ilahi. Dia memiliki cincin luar angkasa yang kuat, atau dia memiliki ramuan atau harta untuk meningkatkan kemampuannya. Kekuatan jiwa. Apakah saya benar? Kepala Istana Ilahi. Zhao Qing menebak. Cincin luar angkasa dan ramuan yang kuat untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Para siswa terkejut. Semakin mereka memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Bisakah Yun dan yang lainnya memiliki cincin luar angkasa dengan efek tiga kali lipat? Bisakah Kepala Instruktur benar-benar mengeluarkan 20 cincin luar angkasa dengan efek tiga kali lipat? Ramuan atau harta untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Tidak mungkin salah. Jika tidak, mereka tidak akan bisa berkembang secepat itu. Ada begitu banyak siswa di Istana Ilahi, tetapi tidak banyak cincin luar angkasa yang memiliki efek tiga kali lipat. Kami bahkan tidak tahu kapan kami bisa menggunakannya. Saya menyesalinya. Namun semakin mereka memikirkannya, semakin mereka menyesalinya. Hanya Kepala Instruktur yang mengetahui hal ini. Gu Tianyang tersenyum tipis dan berjalan menuju pavilion pil ilahi. Zhao Qing mengerutkan kening dan berpikir, tebakan Zhuotian Chen benar. Tapi dari mana Kepala Instruktur mendapatkan begitu banyak Space Rings dengan efek tiga kali lipat? Apakah Kepala Instruktur menyediakannya? Kompetisi Alkemis sudah dekat. Persiapkan dengan baik. Kali ini, kompetisi Alkemis akan mengumpulkan para jenius terbaik dari tujuh alam ilahi. Para siswa Istana Ilahi semuanya sangat kuat. Jangan meremehkan siapapun, dan jangan aku tidak mengira kamu sudah sangat kuat. Huang Fu Yan tersenyum tipis. Para tetua juga mengikutinya ke Divine Pill Pavilion. Iya, penatua yang hebat. Zhao Qing dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Mengapa Kepala Instruktur dan yang lainnya selalu mengikutinya? Seorang siswa Alkemis bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin dia khawatirkan Yun dan yang lainnya tidak akan mengerti atau belajar. Siswa Alkemis lainnya menebak. Mereka tidak pernah mengira Huang Fu Yan akan pergi ke kelas Kepala Instruktur. Nalan Kong, menurutmu apakah Yun dan yang lainnya benar-benar memiliki triple spesering? Leng Wu Jue bertanya dengan cemberut. Nalan Kong mengangkat bahunya dan mengerutkan bibir sambil berkata, siapa yang tahu hal semacam ini? Tetapi Kepala Instruktur mengetahui begitu banyak hal penting, bukankah normal baginya untuk memiliki triple spesering? Yang aku khawatirkan sekarang adalah Zuo Tian Chen. Setelah hal sebesar itu terjadi dan identitasnya terungkap, siswa lain akan memandangnya seperti dia hantu. Aku khawatir jika ini terus berlanjut, dia tidak akan menjadi hantu. Mampu menerimanya, kata Nalan Kong sambil melihat ke istana tempat Zuo Tian Chen berada. Jangan khawatir, saya mendengar dari Zhao Qing bahwa orang itu sedang berkultivasi dengan sekuat tenaga. Saya benar-benar ingin mengetahui identitas Kepala Instruktur. Para pakar terbaik dari Pagoda Ilahi, Istana Ilahi, Markas Besar, dan Monyet Ilahi Klan terlalu menghormati Kepala Instruktur. Leng Wu Jue berkata tanpa ekspresi. Apa gunanya penasaran? Saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Nalan Kong mengangkat bahu dan pergi dengan tangan di belakang kepala. Di dalam pavilion pil ilahi, Feng Wu Chen membawa sisa awan, Gutianyang, dan yang lainnya ke dalam cincin ilahi. Saat ini, Feng Wu Chen sedang mengajar 20 siswa. Huang Fu, Yan, dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Para siswa menyempurnakan dan mendengarkan pada saat yang sama. Feng Wu Chen secara pribadi membimbing mereka dan menjelaskan semuanya sesuai dengan ranah Remnan Cloud dan yang lainnya. Dia memperdalamnya selangkah demi selangkah, menjelaskan hal-hal yang belum pernah mereka temui. Setiap kali dia mengajar mereka, mereka mendapat manfaat besar. Delapan jam waktu mengajar Berlalu dalam sekejap mata. Jumlah orang di kelas kali ini sangat banyak. Itu membuat Remnan Cloud dan yang lainnya merasa seperti mereka telah melihat cahaya di ujung terowongan. Semua masalah yang mereka temui sebelumnya dapat diselesaikan dengan mudah. Tanpa disadari, kondisi pikiran mereka telah meningkat pesat. Elder Huang Fu telah memberimu triple space ring. Setelah kamu kembali, segera mengasingkan diri sampai dimulainya konferensi alkemis. Tingkatkan kondisi pikiranmu sebanyak yang kamu bisa. Jangan membocorkan resep alkimia, resep senjata, rune, dan metode penempaan. Feng Wu Chen menginstruksikan. Ia, kepala instruktur, sisa Cloud dan yang lainnya berkata dengan penuh semangat. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan semua orang langsung keluar dari cincin ilahi. Kedua puluh siswa itu segera kembali berkultivasi. Sisa Cloud dan yang lainnya keluar. Kelas berlangsung selama delapan jam. Bukankah seharusnya empat jam? Mengapa kali ini menjadi delapan jam? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini ilusi? Sisa Cloud dan kekuatan jiwa lainnya telah meningkat lagi. Bagaimana mungkin selama delapan jam? Huh, jika kita tidak meremehkan kepala instruktur, kita tidak akan bisa dikalahkan oleh mereka sebanyak itu. Terlebih lagi, mereka bisa memurnikan pil, rune, senjata abadi, dan penempaan yang kuat yang tidak bisa kita lakukan. Para siswa sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka sangat iri dan menyesal. Tetua tamu, ada banyak tokoh dikdaya yang diam-diam memantau kediaman dewa beberapa hari ini. Mereka seharusnya merupakan tokoh dikdaya dari pasukan di bawah istana dewa utama. Mereka baru pergi setelah patua memperingatkan mereka, kata Gutianyang dengan sungguh-sungguh. Pagoda dewa, markas besar, dan klan monyet ilahi juga merasakan bahwa ada banyak tokoh dikdaya yang mengawasi mereka. Bahkan ada tokoh dikdaya dari alam dewa lain, tambah Huang Fuyan. Wajah lamanya sangat serius. Saat saya datang, saya juga merasakan ada orang yang mengawasi istana dewa naga. Mungkin karena Yejianying, tapi mereka tidak berani bergerak, juga tidak mengikuti saya, kata Feng Wuchen sambil mengangguk. Target mereka adalah tetua tamu. Cepat atau lambat mereka akan bergerak. Kamu harus berhati-hati, tetua tamu. Sekarang formasi transportasi belum selesai, patua khawatir mereka akan bergerak sementara kamu sedang dalam perjalanan ke dan dari tempat tinggal dewa, penatua Huang Fu mengingatkannya. Feng Wuchen mengangguk dan berkata, saya akan berhati-hati. Saya berharap penatua agung Mie Yuan dapat menyelesaikan formasi transportasi secepat mungkin. Sebaiknya kita bisa sampai di sana sebelum mereka bergerak. Desir-desir-desir. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, sekelompok besar sosok tiba-tiba muncul di langit di atas kediaman dewa. Gelombang aura menakutkan langsung menutupi seluruh istana tempat tinggal dewa. Mereka di sini. Gu Tianyang mengerutkan kening dalam-dalam. Para siswa kediaman dewa berasal dari berbagai kekuatan alam dewa. Apakah mereka tidak peduli dengan kehidupan para siswa ini? Huang Fu Yan berkata dengan marah. Niat membunuh yang mengerikan muncul. Pakar tingkat Lord Bintang 3. Mereka akan segera pindah. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresinya sangat dingin. Di langit di atas kediaman dewa, sekelompok besar ahli adalah dewa kaisar, yang mulia, dan bahkan ahli tingkat dewa. Jumlahnya ratusan. Barisan yang begitu menakutkan menunjukkan betapa bertekadnya Tuan Besar untuk membunuh Feng Wuchen. Kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak ahli yang menakutkan membuat takut para siswa di kediaman dewa. Selain siswa dari pasukan utama, semua siswa lainnya bersembunyi di istana. Desir-desir-desir. Gu Tianyang, tiga tetua agung, eselon atas kediaman dewa, dan instruktur tiba di alun-alun dalam sekejap. Gu Tianyang mengerutkan kening dan berkata, Huang Ying yang mulia. Hari ini, kami di sini hanya untuk membunuh Feng Wuchen. Jika ada orang lain yang ikut campur, kami akan membunuh mereka tanpa ampun. Tuan Besar yang memimpin berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. 2040 Yang terhormat dari Aula Utama, apakah mereka akan membunuh kepala instruktur? Bukankah sudah diselesaikan di pertempuran sebelumnya? Huang Ying yang terhormat, salah satu dari tiga yang terhormat di Aula Ilahi Utama. Apa dendam antara Aula Ilahi Utama dan kepala instruktur? Bukankah itu antara Kaisar Jiwa Surgawi dan kepala instruktur? Mereka mengirim begitu banyak orang untuk berurusan dengan kepala instruktur. Apakah mereka tidak peduli dengan kehidupan para siswa? Para siswa jenius dari berbagai kekuatan penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Mereka semakin penasaran dengan dendam antara Feng Wuchen dan Aula Ilahi Utama karena Aula Ilahi Utama mengirimkan begitu banyak ahli. Huang Ying yang terhormat, ada begitu banyak siswa di Aula Ilahi. Apakah Anda akan memulai pertarungan di Aula Ilahi? Jika Anda tidak sengaja melukai atau membunuh siswa, tahukah Anda apa konsekuensinya? Seorang siswa Kaisar Ilahi Bintang 7 bertanya dengan cemberut. Saya mengikuti perintah untuk membunuh Feng Wuchen. Saya tidak ada hubungannya dengan hal lain. Huang Ying berkata tanpa ekspresi seolah-olah dia benar-benar tidak peduli dengan kehidupan para siswa Aula Ilahi. Bahkan Kaisar Pertempuran tidak bisa memikul tanggung jawab untuk membuat marah publik, kan? Siswa Kaisar Ilahi lainnya berkata dengan dingin. Aku sudah bilang itu tidak ada hubungannya denganku. Huang Ying berkata tanpa ekspresi. Apakah begitu? Anda dapat mencoba. Suara dingin Zuo Tianchen terdengar saat dia muncul dari istana. Zuo Tianchen. Huang Ying mengerutkan kening. Zuo Tianchen adalah tuan muda Aula Ilahi di dunia Ilahi. Huang Ying yang terhormat, Kaisar Jiwa Surgawi sangat protektif. Jangan sakiti Tuan Muda Zuo, atau konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Bahkan Kaisar Pertempuran tidak akan mampu menyelamatkan kepala kita. Seorang Kaisar Ilahi mengingatkan dengan suara rendah. Tuan Muda Zuo, tahukah Anda konsekuensi tindakan Anda? Feng Wuchen adalah musuh dari tujuh alam dewa. Apakah Anda mencoba menyakiti Kaisar Jiwa Surgawi dengan secara terbuka melawan dewa agung? Huang Ying bertanya. Zuo Tianchen mengeluarkan token dewa ilahi dan berteriak dengan marah. Jangan gunakan dewa agung untuk menekan saya. Saya tidak akan membelinya. Jika Anda ingin menghajar Anda, pergilah. Jika Anda menyakiti salah satu dewa murid-murid hol, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Kata-kata Zuo Tianchen tidak diragukan lagi sampai ke telinga setiap siswa di kediaman ilahi. Mereka semua tersentuh dan malu. Yang mulia Huang Ying, itu adalah token dewa ilahi. Salah satu dewa tertinggi terkejut dan ketakutan. Ratusan ahli dari kuil utama juga sangat ketakutan. Tatanan ilahi mewakili tingkatan tertinggi dari kuil ilahi, dan semua ahli di kuil ilahi harus mematuhinya. Ekspresi Huang Ying sedikit berubah, berubah menjadi sangat cemberut. Meskipun dia sangat marah, dia tidak berani berkobar. Semua pusat perhatian telah dicuri oleh orang ini. Nalan Kong tampak bingung. Feng Wu Chen melirik Zuo Tianchen dan tersenyum. Guru Ni Qing, bawa murid-muridnya ke Crystal Palace. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan murid-muridnya. Jangan menyeret mereka ke dalam masalah ini, kata Gu Tianyang dengan suara rendah. Aura menakutkan dari penguasa bintang tiga menyebar. Gu Tianyang, sepertinya kamu benar-benar memutuskan untuk menjadi musuh Overgod. Overgod awalnya ingin memberimu kesempatan lagi, tapi sepertinya itu tidak diperlukan sama sekali, kata Huang Ying dingin sambil menatap Gu Tianyang. Gu Tianyang berkata dengan suara rendah, biarkan para siswa pergi. Teruskan, Huang Ying tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung Zuo Tianchen. Gubernur, jika saya pergi, apa yang akan terjadi pada Anda? Zuo Tianchen dengan cepat bertanya. Hanya perintah ilahi di tangannya yang dapat menahan Huang Ying. Bawa mereka pergi, teriak Gu Tianyang. Puluhan guru dari Divine Dwelling segera mengikuti perintah tersebut dan membawa para siswanya ke Crystal Palace. Biarkan aku pergi, guru Niking, lepaskan aku, atau gubernur dan para tetua akan mati. Kepala guru juga akan mati. Taruhanku dengan kepala guru belum berakhir. Saya tidak akan mengaku kalah. Zuo Tianchen berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Niking adalah guru dengan kultifasi tertinggi di kediaman ilahi, dewa tertinggi bintang enam. Pada saat yang sama, dia juga seorang alkemis tingkat kaisar yang mahir dalam menyempurnakan senjata dan prasasti. Zuo Tianchen, kamu berbeda dari kakekmu. Gubernur melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dia tidak ingin merusak masa depanmu. Apakah kamu mengerti? Niking memarahi. Melihat semua siswa telah memasuki Crystal Palace, Huang Ying memerintahkan, bunuh mereka semua. Huff, Anda ingin melawan kediaman ilahi hanya dengan beberapa orang ini. Huang Ying, kamu meremehkan kekuatan kediaman ilahi. Gu Tianyang berteriak dengan dingin saat energi mengerikan meledak dan melesat ke langit. Semangat juang yang kuat meledak. Kaisar bayangan tersenyum dingin dan berkata, Gu Tianyang, yang mulia ingin tahu siapa yang lebih kuat antara Anda dan saya. Huang Fu Yan berteriak, bunuh mereka semua. Wuss. Saat Huang Fu Yan berteriak, sekelompok besar ahli muncul di alun-alun kediaman ilahi. Ada Kaisar Dewa dan Dewa Tertinggi. Jumlahnya hampir 500. Pemimpinnya adalah Hun Zhang, ahli Dewa Tertinggi Bintang 9 dan penjaga kediaman ilahi nomor 1. Itu adalah barisan yang menakutkan. Kekuatan kediaman ilahi memang tidak sederhana. Kekuatan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Feng Wu Chen terkejut. Dia tidak menyangka kediaman ilahi memiliki begitu banyak ahli menakutkan secara rahasia. Ratusan penjaga kediaman ilahi melesat ke langit tanpa ragu-ragu, semuanya menggunakan kekuatan penuh mereka. Tidak ada yang menahan diri dalam pertempuran hidup dan mati. Pertempuran akan segera dimulai. Boom-boom-boom. Wang-wang. Dalam pertempuran skala besar ini, sejumlah besar energi menakutkan terus berjatuhan, dan suara ledakan tidak ada habisnya. Dalam sekejap, ruangan menjadi redup. Santong, aku memintamu untuk mengawasi Dewa Agung. Apakah kamu menemukan sesuatu? Feng Wu Chen bertanya secara telepati. Benda tua itu telah berkultivasi sejak dia kembali. Dia bahkan tidak berani melakukan apapun secara terbuka. Dia hanya bisa membuat tujuh overgod membunuhmu secara diam-diam. Bagaimanapun, dia harus menyingkirkanmu dengan cara apapun, Santong berkata dengan malas. Saudara Feng, apakah kamu perlu aku melakukan sesuatu? Santong bertanya secara telepati. Anda tidak perlu terlibat dalam menangani kentang goreng kecil ini, kata Feng Wu Chen melalui telepati. Ada sesuatu yang aku ingin kamu selidiki untukku. Kamu ingin tahu orang yang merapalkan mantra reinkarnasi? Santong bertanya. Sepertinya kamu sudah tahu. Saya ingin mengetahui kekuatan orang ini, kata Feng Wu Chen melalui telepati. Dewa Bintang 8. Namun, dia hanyalah boneka. Perapal mantra sebenarnya tersembunyi dengan sangat baik. Bahkan aku tidak bisa mendeteksinya. Transmisi kekuatan mantra reinkarnasi tidak terlihat, jadi aku tidak tahu di mana perapal mantra sebenarnya berada, kata Santong melalui telepati. Sebuah boneka. Bahkan Anda tidak dapat mendeteksinya. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Kastor yang sebenarnya pastinya tidak sederhana. Bahkan aku tidak bisa mendeteksinya. Kekuatannya kemungkinan besar berada di atas Dewa Agung. Namun, jangan khawatir. Pion Dewa Tertinggi Bintang 8 itu sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak menyadarinya saudara Feng melahap kekuatan mantra reinkarnasi. Dengan begitu banyak kekuatan yang mengalir ke dalam mantra itu, sangat sulit untuk mendeteksinya, kata Santong melalui telepati. Mendengar ini, Feng Wu Chen ikut bertempur. Dia berusaha sekuat tenaga dan kekuatannya mencapai tingkat Kaisar Dewa Bintang 4. Bunuh Feng Wu Chen. Abaikan yang lain, teriak Huang Ying. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.